ACT, aksi cepat tilep. Ya karena belakangan diketahui ternyata Presiden ACT setiap bulannya digaji 250 juta rupiah. Dan nggak cukup sampai di sana. Si Presiden ini masih mendapatkan 3 mobil operasi. Twitter dihebohkan dengan trending soal lembaga ACT Tagar. Jangan percaya ACT yang menjadi top 10 trending Twitter Indonesia sejak minggu malam tanggal 3 Juli tahun 2022. ACT merupakan suatu lembaga di Indonesia yang telah berbadan hukum dan siap menyalurkan bantuan umat dikala terjadi bencana dan permasalahan sosial lainnya. Usut punya usut, hal yang membuat Tagar Jangan Percaya ACT menjadi trending di Twitter karena laporan majalah Tempo edisi Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Mohon maaf yang luar biasa, sebesar-besarnya kepada masyarakat, mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman dengan beberapa petita yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, juga akan di ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang sudah dilakukan. Di atas semuanya, pemberitaan itu tersinjang jadi kemarin. Mulai kemarin, berita yang dilansir oleh majalah Tempo ini menyeruak. Dan banyak orang terkaget-kaget sambil maki-maki. Sialan! Gua nyumbang dengan tulus. Kenapa jadinya begini? ACT, saya kenal lama lembaga donasi ini, waktu sedang Perang Surya di tahun 2016-an. Mereka melakukan pengumpulan donasi dengan mengatasnamakan rakyat surya yang sedang menderita akibat perang. ACT bahkan melakukan orasi dan drama di jalan-jalan dengan model pentas. Seolah-olah mereka adalah rakyat surya yang sedang menderita. Dan aksi teatrical ini bahkan pakai darah-darahan segala supaya lebih dramatis dan membuat orang simpati dan menyumbangkan gananya untuk rakyat surya. Tapi ada yang aneh dengan aksi teatrical itu ketika saya teliti lagi. ACT ternyata membela pemberontak surya dengan mengusung bendera pemberontak, bukan bendera resmi pemerintah surya. Disinilah saya mulai bertanya-tanya, apakah sumbangan dari rakyat Indonesia ke surya ini benar-benar digonasikan ke rakyat surya? Atau malah dipakai untuk mendukung pemberontak surya? ACT, organisasi donasi ini, sudah bukan lagi menjadi lembaga donasi, tapi sudah menjadi lembaga politik tertendok. Dengan agama Islam itu hanya diatur 12,5 persen, itu untuk zakat. Tapi untuk kegiatan sosial, sedekah, itu hanya 10 persen. Nah kalau ACT ini, ini bukan 10, bukan 12, 70 kayaknya. Banyakan kemanajemennya dibandingkan ke orang yang membutuhkan itu. Ya karena dalam sebuah laporan keuangan yang kemudian beredar di sosial media, itu ada catatan keuangan ACT tahun 2017-2018, kalau nggak salah. Itu kemudian tertulis bahwa secara donasi itu keseluruhan hanya sekitar 8 miliar. Tapi untuk amil, untuk manajemennya, 26 miliar. Jadi bayangkan mereka menggalang donasi dan terkumpul 34 miliar, yang didonasikan cuma 8 miliar. Terima kasih telah menonton!